Hai semuanya perkenalkan kami dari kelompok 16 sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Muhammad Jawa Firdana nih B01 8008 saya berasal dari Boyolali disini saya tidak sendiri ditemani oleh rekan saya Sun dan Dinda silahkan memperkenalkan diri masing-masing Halo perkenalkan nama saya Sun Jung I, MIM B04188.0.5 saya berasal dari Melaka Malaysia Halo semuanya perkenalkan nama saya Dinda Putri Padmasari biasa dipanggil Dinda MIM B0418.0.106 saya berasal dari kota Bandung nah gimana nih kabar kalian soalnya udah satu tahun berarti ya kita tidak ketemu ya baik Alhamdulillah dalam podcast kali ini ya kami akan berdiskusi mengenai eutopia, distopia dan faktor yang mempengaruhi selama kemudian kita langsung saja menurut Dinda apa sih pengertian eutopia itu jadi eutopia itu sama aja artinya dengan kelahiran normal kelahiran sendiri itu dibagi menjadi tiga tahapan yang pertama itu ada fase persiapan, yang kedua fase pengeluaran fetus dan terakhir yang ketiga itu fase pengeluaran placenta begitu dah oh jadi ada tiga fase dalam kelahiran normal terus gimana sih tanda-tanda dari fase kelahiran normal tersebut pada fase persiapan dapat dilakukan inspeksi ataupun dengan melakukan operasi perekto ambing dan vulva pada sapi akan tampak berpengkap dan terjadi pengenduran ligamentum pada Sarko ilaka, Sarko isyadika dan otak-otak sekitar Eko betul sekali Sun, nah kan yang tadi dijelasin tentang fase persiapan kalau fase pengeluaran fetus secara inspeksi kita bisa melihat sapi itu tampak merejan, tampak kifosis lalu ada kantung amnion itu terlihat tersembuh keluar dari vagina nah apabila perlu kita juga dapat melakukan palpasi per vagina ya untuk fase yang ketiga pada sapi placenta akan keluar dalam 3 hingga 8 jam setelah pengeluaran fetus tetapi terdapat kondisi apabila sudah lebih dari 8 jam placenta tidak keluar, itu disebut retention secundinarum oh jadi begitu ya jadi kita membagi tahapan kelahiran normal menjadi 3 fase yaitu fase persiapan dimana salah satunya cirinya vulva membengkak kemudian fase pengeluaran fetus dimana tadi kalau dipalpasi akan merajan dan ada kifosis dan fase pengeluaran placenta salah satunya placenta akan keluar 3-8 jam setelah pengeluaran fetus ya betul sekali oh iya Dafa tahu gak sih kalau kepentingan sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa faktor? oh iya jenis kelamin jumlah anak umur induk dan genetis bukan hal-hal tadi yang mempengaruhi selama kepentingan kan? betul sekali Dafa tapi selain yang udah disebutin tadi tidak lupa juga ada faktor-faktor lain contohnya itu kondisi pakan iklim dan keadaan lingkungan ya benar Dafa oh iya jenis kelamin dari anak yang dikandung itu juga salah satu faktor penentu lama kepentingan apabila anak yang dikandung adalah jantan itu akan lebih lama dari yang bertina nah iya terus kalau misalnya jumlah anak yang dikandung juga akan mempengaruhi lama kepentingan ya untuk informasi yang lebih lanjut induk usia lanjut juga akan beruntung lebih lama sekitar 2,5 hari dari induk muda tapi kalau faktor genetis itu gimana sih? nah kalau faktor genetis itu jadi anak kandung hasil persilangan akan lebih lama dari anak kandung turunan murni dan yang dominan itu gen dari jantannya misal kuda jantan dengan kuda betina biasanya akan bunting 336 hari apabila kuda betina dikawinkan dengan keledai jantan akan bunting 345 hari tapi kalau kuda jantan dan keledai betina itu akan bunting 355 hari ngomong-ngomong soal kelahiran yang normal atau in Tokyo apa yang kalian ketahui soal distokia? nah distokia itu kebalikan dari etokia jadi hewannya itu mengalami kesulitan dalam melahirkan nah tapi kalian tau gak sih penyebab distokia itu apa aja? penyebab distokia dapat dibagi menjadi distokia maternalis yaitu yang disebabkan oleh etok dan distokia vitalis yang disebabkan oleh anaknya distokia sendiri itu sering terjadi pada hidup yang masa kebuntingannya lebih dari normal maksudnya misal sapi itu buntingnya biasanya hampir 9 bulan lebih gitu kalau distokia nanti akan melebihi dari waktu tersebut sedangkan primi parah atau biasa yang disebut dengan induk baru beranak kemudian distokia yang sering terjadi lagi adalah induk yang terlalu cepat dikawinkan hal itu akan menyebabkan sistem reproduksi mereka terganggu seperti itu betul sekali Daf nah kalau dari frekuensi kejadian distokia ini yang saya tahu sapi itu sekitar 3,3% dan kemungkinan distokia pada kuda liar itu akan lebih besar daripada kuda domestik gitu betul tuh ya kalau pada anjing distokia lebih sering terjadi pada jenis anjing yang memiliki badan kecil namun pada kucing sangat jarang terjadi lalu apa aja sih yang harus kita perhatikan bila terjadi kasus distokia sudah gimana? ya kita harus memperhatikan keadaan hidup pertimbangkan alam Malaysia dan keadaan lingkungan hidupnya eksplorasi vaginas harus dilakukan untuk memastikan keadaan fitus adakah fitus itu masih hidup? keadaan lingkungan biovis dan saiz fitus lalu bagaimana sih apabila jika terjadi kasus dimana sudah fase itu pada fase pengelolaan fitus tetapi kantong fitus tidak kunjung terlihat seperti itu kalau kantong fitus atau fitusnya itu tidak kunjung terlihat itu bisa jadi karena jalan lahir jalan lahir fitus itu lebih kecil dari fitus jadi ukuran fitusnya bisa jadi terlalu besar atau dalam beberapa kasus bisa jadi itu karena torsio uteri atau fitus yang salah letaknya sehingga fitus kesulitan untuk keluar seperti itu mungkin lalu kalau sapi ini sudah penting lama tetapi tanda-tanda stadium pengeluaran fitus belum juga nampak itu kemungkinan kenapa ya? kalau hal tadi tanda-tanda stadium pengeluaran fitus belum juga nampak mungkin terjadi apabila inersia uteri itu lemah inersia uteri itu ketidakmampuan uterus untuk melakukan kontraksi secara fisiologis pada saat partus atau beberapa saat setelah partus seperti itu oh begitu ternyata banyak sekali ya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam fase-fase kelahiran nah maka dari itu pada hewan kita itu terlebih pada hewan bunting kita perlu untuk melakukan pemeriksaan berkala untuk menghindari kejadian distokia ini nah apabila sapi sudah mengalami distokia juga kira-kira apa saja sih penanganan yang dapat dilakukan gitu distokia ini bisa ditangani dengan mutasi atau reposisi tarif paksa, fitotomi, dan seksual cesarea apa sih yang dimaksud dengan mutasi atau reposisi tersebut tadi? ya, tujuan mutasi dilakukan adalah untuk mengembalikan ketutukan fitos yang menimpang ke ketutukan mendekati normal dengan cara reposi, rotasi, versi, dan perentangan dan perbetulan tetap ekstremitas rotasi harus dimulai dengan anesthesia epidural oh gitu ya, nah kan tadi disebutin juga ada tarik paksa ya nah itu gimana sih caranya kita tahu kapan untuk kita melakukan tarik paksa? ya tarik paksa bisa dilakukan apabila diameter fitos minimal harus sama dengan diameter jalan kelahiran apabila cairan amnium sudah kering, harus dimasukkan cairan pelinci non-irritant yang dapat mengudahkan jalan keluarnya fitos misalnya contoh-contoh cairan pelinci non-irritant adalah air taji dan minyak kelapa penarikan harus dilakukan seiraman dengan kontraksi uterus dan mengikuti bentuk tulang yang membatasi jalan kelahiran memastikan bahwa melakukan anesthesia epidural terlebih dahulu oh begitu, jadi sama seperti mutasi tadi, sama-sama kita perlu melakukan anesthesia epidural terlebih dahulu ya nah kalau fetotomy itu gimana sih? nah setau saya, fetotomy itu bisa dilakukan untuk fetus yang sudah mati selampau besar atau jalan kelahirannya terlalu kecil dan diusahakan reposisi fetus ke kedudukan yang benar tetapi sulit atau tetap ada hambatan pengeluaran fetus tersebut ya, dan alat yang digunakan adalah fetotomy tijison fetotomy minimal dilakukan oleh tiga orang iaitu seorang operator, seorang sebagai penarik kawat kikraji dan seorang lagi sebagai penahan bagian yang akan dipotong tapi bagaimana ya tahap pengejaannya? nah kalau fetotomy itu perlu sama seperti yang tadi, perlu anesthesia epidural terlebih dahulu dan tidak lupa peralatan dan operator juga harus steril untuk bisa melanjutkan ke tahap pemotongan tahap pemotongan fetus sendiri harus dimulai dari bagian yang paling dekat dengan operator, entah itu bagian kepala ataupun ekstremitas ya, lalu apa yang harus dilakukan kalau fetus itu masih hidup? nah, kalau fetus masih hidup dan sulit untuk dilakukan dengan cara tarif paksa maka kita dapat melakukan yang namanya seksio-cesaria dan sama-sama memerlukan yang namanya anestesi epidural faktor yang harus diperhatikan adalah nilai ekonomi, anak, dan induk serta nilai genetiknya nah iya, sekalian saya mau menambahkan kalau selain anestesi epidural perlu juga anestesi paralumba ataupun anestesi lokal pada tempat yang akan dilakukan sayatan ya, tadi sempat disinggung mengenai seksio-cesaria daerah mana ya dilakukannya? nah, untuk daerah seksio-cesaria itu dilakukan pada daerah plank sebelah kiri, satu telapak tangan dari tulang tubuh dan satu telapak tangan dari tulang rumput terakhir dan sayatan kurang lebih 30-30 cm secara versikal seperti itu nah, tidak terasa sudah cukup ya kita berbincang nih dah, tentang etokia, distokia, dan faktor yang mau mengaruhi lama keguntingan benar nih, jadi kita dapat menimpulkan bahwa etokia itu memiliki 3 fase yang pertama, fase persiapan nah, dimana tadi kulpanya membongkar kemudian fase pengeluaran fetus itu dimana kita dapat melihat bahwa saat dipopulasi sapi tersebut mengalami perejangan dan diporsi dan fase pengeluaran placenta tadi placenta akan keluar pada saat 3-8 jam setelah fetus keluar yang lalu distoksia dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari maternalnya atau induknya dan dari lingkungan tersebut secara umum, mutasi, tarif paksa, fitotomi, dan seksual sesaria merupakan penanggulangan yang sesuai untuk menangani distoksia nah, benar sekali benar sekali nih Sun pada akhirnya pasang akan surit terbit akan tenggelam datang akan pergi dan bertemu akan berpisah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita ini semoga yang mendengar dapat menambah ilmu dan apabila terdapat salah kata dari kami kami mohon maaf sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa lagi